Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan review BT-4000 sudah lama banget kita tidak review mesin ini apa kabarnya, apakah ada ubahan di seri ini teman-teman bisa lihat, nah ini untuk hasil cacan ya mesin-mesin lain ya karena kita hari ini menguji 6 mesin teman-teman nah ini akan kita coba dari depan seperti ini teman-teman rangkanya double, ukurannya besar ini teman-teman bisa lihat dari mesin engine-nya itu ban 2,2 mili dilengkapi dengan arah semburan 2 engsel kalau beli tempatnya di sini teman-teman yang baru dari mesin ini pisau nya HSS teman-teman bisa dilepas ya sama sih teman-teman yang baru paling kelihatan ada di sini teman-teman ada adjust maju mundurnya mesin jadi ini bisa dimajuin seperti ini teman-teman jadi karena mesin ini butuh kecepatan tinggi makanya pulinya 1 banding 1 biasanya berat nah ini untuk nyalainya biasanya dikendorin kayak gini dulu teman-teman kendori, nyala, kita kencengin lagi, mundurin lagi ini untuk mesin BT 4000 ini ya untuk pembelian dengan mesin kenalpotnya sudah kita hadapkan ke samping jadi dia tidak akan kena rumput di sana teman-teman begitu nah mari kita lihat bagian dalamnya itu seperti apa mas Agung akan buka dulu teman-teman nah untuk bukanya cukup dengan 1 kunci kunci 12 buka kanan dan kiri ini ya teman-teman sama sini ini as yang kita gunakan as 25 teman-teman dengan 3 mata pisau biasanya ini untuk lepas sawit tapi rekomendasi kita rangkanya beda kalau tidak mesinnya juga harus ganti mesin yang lebih bagus karena mesin Cina itu untuk kelangsungan awetannya masih kurang dijamin menurut saya kalau hanya untuk ternak sih tidak masalah nah bukanya gitu ya teman-teman yuk buka nah ini teman-teman ini dengan 3 mata pisau teman-teman 1 pisau tatakan 3 pisau potong HSS kayak gini nah kayak gini ya ini kita menggunakan piringan yang tebal jadi pisau ini berat banget makanya perlu dikasih adjustnya maju mundur ini tadi oke untuk pengetesan teman-teman bisa lihat di video lanjutannya ini tapi kita akan tutup dulu ini kita pastikan benar-benar kenceng ayo Mas Agung dikencengin lagi ini pisau nya ya kita tutup dulu baru kita coba teman-teman kita coba untuk pencacan hasilnya seperti apa mesin ini kontrolnya juga seperti BT 3000 tapi lebih enak ini teman-teman safety nya lebih safety ini menurut saya nah untuk rumput liar oke tetap BT 3000 tapi untuk rumput panjang-panjang ini masuk banget nah ini kita kancing dulu sama Mas Agung Mas Agung ini tadi sudah kita potong-potong hasilnya ini teman-teman yang atas ini kayak gini ada yang panjang ada yang pendek kayak gini ya ya itu jajaran yang akan kita kirim harusnya hari ini teman-teman tapi akan pendataan paling ambilnya malam ini ngirim berapa banyak ya ini lumayan ini kayaknya sama ini juga akan kita kirim oke untuk video pencokran teman-teman bisa lihat di video berikut teman-teman oke teman-teman saya sendiri akan mencoba mesin BT 4000 ini kita akan coba sebelum itu kita kendorin teman-teman kita kendorin lewat adjustnya ini biar mesinnya itu maju dan ini kendor kalau sudah kendor kita nyalakan kalau sudah nyala kita kencengin lagi teman-teman itu enak banget mesin ini kita coba ya tapi tetap gasnya butuh kenceng karena mesin ini butuh putaran tinggi kalau putaran pelan dia tidak akan bagus oh masih kurang kendor teman-teman kita coba lagi bensinnya nanti tambah bensin lagi yuk wah iya bensinnya ratakan sampai bensin dulu teman-teman kita kendorin lagi selamat menikmati selamat menikmati oke ayo teman-teman jadi mesin ini untuk hasil kasar teman-teman tinggal dilepas aja ya nak pengen hasil halus rada ditahun sedikit maka hasilnya akan halus seperti ini jadi sesuai kebutuhan teman-teman yang berminat untuk mesin chopper BT 4000 silahkan hubungi nomor WA yang ada di video ini dan tentunya kita melayani COD untuk pembelian di seluruh wilayah Indonesia teman-teman oke sampai ketemu di video review berikutnya yang berminat monggo hubungi nomor WA yang ada di video ini yuk sampai ketemu peternak Indonesia tada tada terima kasih selamat menikmati